Di BBI akan menghasilkan 1-2 tahun ke depan berjuta-juta bingung, dan itu sangat variatif. Kita tahu nanti tanaman hias juga bagian yang dibutuhkan di IKN, tanaman hias, orang, jamur, apalagi jamur yang biasa dimakan. Kemudian kita coba, karena IKN penduduknya harus sehat, dan orang-orang di sekitarnya juga selain di IKN juga harus sehat, maka kami juga mengembangkan yang namanya perluasan pengawasan produksi dan peredaran sangat segarnya. Jadi produk-produknya di Kalimantan Timur itu harus bebas dikonsumsi. Itu bagian daripada amanah kita juga di undang-undang pangan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kemudian waktunya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bu Yana atas presentasi yang sangat menarik. Jadi Bu Yana tadi menyampaikan arah kebijakan laju pertumbuhan ekonomi subsektor tanaman pangan dan horticultura melalui peningkatan indeks ketahanan pangan dan produksi tanaman pangan. Dan tadi disampaikan ada paling tidak lima isu strategis. Yang pertama alih fungsi lahan. Yang ini terjadi penurunan 4,57 persen. Khususnya tadi kalau kita perhatikan di wilayah urban Balikpapan, Samarinda dan Bontang. Dan bukan tidak mungkin nanti Panajam Pasir Utara juga akan mengalami penurunan atau alih fungsi lahan ini yang menurun secara drastis dari lahan pertanian ke lahan penggunaan untuk yang lain. Kemudian isu yang kedua, lemahnya akses atau minimal informasi petani terhadap sumber permodalan. Ketiga sumber daya pertani yang juga rendah. Penyediaan sarana dan perasana produksi pertanian. Dan isu strategis yang kelima adalah hilirisasi produk. Yang ada tiga poin, disitu rendahnya teknologi, aplikasi teknologi. Baik dalam packing, kemudian teknologi pengemasan dan distribusi. Kemudian kualitas produknya dan standarisasi harga. Yang ini tentu menjadi pekerjaan rumah kita semua. Mudah-mudahan nanti dengan adanya simposium ini, kita bisa merumuskan strategi-strategi yang bersifat kolaborasi berkesinambungan antar berbagai sektor. Baik untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Samsul Ma'rif dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Ketanegara. Kami persilahkan Pak. Ijin Bapak Ibu berdiri. Katanya kalau laki harus berdiri ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bukan Kepala Dinas, tapi Sekretaris tadi Pak Moderator di awal menyebutkan Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang... Jadi saya Sekretaris ini semua kiri kegiatan pada hari ini. Baik Pak, seperti tadi Ibu Yana sudah menyampaikan, kami melanjutkan. Yang kami hormati, Bapak Ibu dari Otorita IKN, kemudian dari Unmul Pak Benatar, kemudian teman-teman dari OPT yang hadir dari PPU, kemudian Bapak Ibu dari Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Tanah Pangan Hati Kota Provinsi, dan hadirin semuanya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu tekanan, tidak hafal. Ijin lanjut saja, karena waktunya juga seperti Pak Moderator menyampaikan tadi pendek, jadi saya juga akan menyampaikan secara singkat, nanti kalau ada waktu kita lebih banyak diskusi. Ijin? Sebentar, sebentar Pak. Jadi ini untuk Kuta Kehatan Negara, apa yang akan kami dan sedang kami lakukan untuk menyukung IKN. Jadi ada beberapa hal yang kami lakukan untuk mendukung IKN. Jadi memang kami sudah ada beberapa kegiatan yang mengarah untuk mendukung kegiatan IKN. Oke, silakan Pak. Yang pertama, visi-visi Kuta Kehatan Negara secara singkat saya sebutkan, yaitu menunjukkan Kuta Kehatan Negara yang masyarakat Kuta Kehatan Negara yang sejahtera dan bahagia. Lanjut, visinya. Visinya menunjukkan masyarakat Kuta Kehatan Negara yang satu orientasinya, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan berbasis potensi, pembangunan berwawasan lingkungan, kemudian misinya, mungkin ini tidak terlalu penting karena itu lebih banyak, nanti kita langsung saja ke pokok permasalahan sehingga ini kalau misi-misi ini yang kami jalankan di Kukar. Lanjut. Nah ini yang pertama, program pembangunan berbasis kawasan. Lanjut. Dengan implementasinya, yang pertama, implementasi pembangunan berbasis kawasan. Jadi, untuk Kuta Kehatan Negara kami sudah memetakkan ada lima kawasan yang akan kami jadikan kawasan unggulan, kawasan sentra, yang dapat mungkin terlalu cepat, ada yang pertama tadi luasan kawasan kami mungkin tertinggal, lanjut. Ya, ini dia. Untuk saat ini, luas sawah fungsional untuk Kuta Kehatan Negara, kalau versi data SP itu 18.085 hektare, tapi kalau versi dari Kementan sekitar 15.322,5 hektare. Jadi, untuk saat ini, yang saya sampaikan di awal tadi, kami telah memetakkan ada lima kawasan yang akan didikamikan sentra unggulan untuk kawasan padi. Yang pertama, kawasan 10 Merokaman, kurang lebih 1.500 hektare, kemudian kawasan Tenggarong I, 2.000 hektare, kawasan Tenggarong Seberang II, 2.295 hektare, kemudian Tenggarong Lokulu, 1.100 hektare, kemudian Marangkayu, 1.000 hektare, kemudian luas hamparan untuk Jonggon Lokulu itu kurang lebih 70 hektare, sehingga ada total kurang lebih 12.000 hektare. Tapi untuk lima kawasan ini, totalnya kurang lebih 800 hektare, 8.000 hektare. Kemudian, kenapa antara 12.000 ini, 15.000, Polok yang versi Kementerian, sementara kita hanya 12.000. Ada beberapa lahan yang kita berokan yang tidak bisa ditanami, sehingga yang betul-betul bisa ditanami hanya kurang lebih 12.000 hektare untuk sekali musim. Lanjut. Kemudian, ini salah satu juga seperti yang disampaikan di awal, penunjang IKN yaitu pembangunan peningkatan infrastruktur pendukung. Yang pertama, lanjut. Ini pembangunan rehab peningkatan jalan usaha tani. Kami punya progres untuk selama lima tahun, tahunnya itu 1.000. Kemudian, untuk tahun 2021, kemudian progresnya selama lima tahun itu 100.000. Kemudian, untuk tahun 2021, 11,58. Progres tahun 2022, 45,904. kemudian, kemudian untuk di tahun 2023, 100,50. Jadi, sehingga untuk progresi kita selama lima tahun ke depan, maka kita harapkan reaksi dari target yang 100.000 itu akan terpenuhi. Lanjut. kemudian, ini target pada capaian progresi untuk jalan rehab peningkatan jalan integrasi tersier. Jadi, untuk progres kita selama lima tahun, kurang lebih, Aduh Pak, saya kelihatannya, minta maaf, saya ke bawah saja ya. Nah, ini baru jelas. Lanjut. Kemudian target kita, sampai dengan 2026, kurang lebih, 54,500. Kemudian progres di tahun 2020, 10.383. Kemudian 2021, 13.488. 2022, 22.927. Kemudian di tahun 2023, diharapkan 37,15, 37,185. Jadi, kita berharap juga, seperti yang di lain, yang sebelumnya, bahwa kita harapkan nanti setelah selama lima tahun, sampai dengan tahun 2026, akan target kita akan tercapai. Lanjut. ini untuk salah satu pendukung juga, yaitu pembangunan embung pertanyaan. Untuk target kita, selama lima tahun, kurang lebih, 100 embung. Dan untuk tahun 2020, sudah terlisasi 4 embung, kemudian tahun 2021, 6 embung, 2022, 20 embung, kemudian di tahun 2023, kita targetkan 43 embung. Hingga, selama lima tahun, target 100 embung akan tercapai. Lanjut. Kemudian, rasio kebutuhan asetan di Kota Ikatan Negara. Yang pertama itu, handraktor. Rasionya, untuk Kota Ikatan Negara, handraktor itu, 3064 unit. Kemudian, kondisinya sekarang, 1094 bali, dan buruk, 456. Sehingga, masih ada, beberapa daerah yang memerlukan, handraktor, untuk mengganti yang sudah rusak-rusak tersebut. Kemudian, kombin, untuk saat ini, rasionya, 383 untuk sekukar, kondisi yang baik, sekarang 48, kemudian yang rusak, 31, sehingga, ada beberapa lokasi yang masih memerlukan kombin. dan itu juga kami sudah anggarkan di kegiatan 2023, baik di murdi dan perubahan. Kemudian, kemudian, untuk, Al-Sintan nya, lanjut, itu yang, kecepatan, mungkin mudah sedikit lagi, Pak. Masih Al-Sintan belum sampai di sini, sedikit lagi. Ya, ini dia. Tadi, sampai kombin, kemudian itu, ada, ada, transplanter, ada hand sprayer, ada, vertical dryer, ini untuk lantai jemur, kemudian, ada pore tracer, ada, pump air tracer, ini semua Al-Sintan yang diperlukan untuk, pendukung, kegiatan pertanian, khususnya padisawah. Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal, semua, kegiatan kita, baik 2002, 2021, dan 2003, semuanya akan mendukung, keberadaan IKN di Kalimantan Timur. Jadi, ini salah satu upaya-upaya kami laksakan, sehingga, ke depan, Kutai Kata Negara dapat berpastisi aktif, dalam mendukung pertanian di Kalimantan Timur, dalam mendukung IKN. Lanjut. Kemudian, ini, pemenuhan kebutuhan hukum gerimbang, dan kampur di Kutai Kata Negara. Ini, perkecamatan, setiap kecamatan sudah ada, ada hitung-hitungannya, sehingga, kebutuhan kapur dan pupuk, dalam menyukong, tingkat kesuburan, lahan pertanian, sudah kami anggarkan semua, ini perkecamatan, jadi, setiap kecamatan, sudah kami anggarkan, termasuk, pemberian kapur itu, dengan, melakukan analisis, kebutuhan, lahan tersebut, berapa keperluan kapur, yang diperlukan, sehingga, bisa menaikkan pH, yang diperlukan, sesuai dengan, kebutuhan padi sawah. Lanjut. Kemudian, terakhir ini, produksi, kontribusi Kukar Kata Negara, terhadap Kalimantan Timur, produksi padi Kukar, untuk, tahun 2022, sebanyak, 105,25,70 ton, kemudian, produksi Kalimantan Timur, 293,42 ton, artinya, untuk, produksi Kukar, kurang lebih, 43,87 persen, dari keseluruhan, produksi Kalimantan Timur. Mungkin ini, beberapa hal, yang kami dapat sampaikan, nanti, kalau ada yang, kurang jelas, nanti kita diskusikan, mohon maaf, di awal-awal tadi, saya, agak kabur, jadi, kurang, menyampaikannya, kurang pas. Demikian, terima kasih, kami sampaikan, mohon maaf, apabila ada yang kurang berkenan, kami akhiri, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Kita berikan applause, untuk Pak Sharif, yang, on time ini Pak, tepat waktu, bahkan masih ada sisa, satu menit, tapi tadi Pak Sharif, banyak menjelaskan, mengenai dukungan, pemerintah, Putai Kertanegara, terhadap IKN ini, diantaranya, melalui pengembangan, berbasis kawasan, lahan sawah fungsional, sekarang sudah mencapai, 12.000 hektare ya Pak, yang siap untuk mendukung IKN, peningkatan infrastruktur pendukung, melalui jalan pertanian, 107.000 meter, kemudian jaringan irigasi tersier, tadi tercatat 37.000 meter, kemudian rasio kebutuhan, alsintan yang, kalau kita perhatikan tadi, lebih dari 70%, dalam kondisi baik, mulai dari hand tractor, sampai vertical dryer, kita percaya, karena PAD Kukar, memang luar biasa, jadi alsintan, kayaknya gak ada masalah, kemudian, pembenuhan putuk, pupuk berimbang, yang tadi difokuskan, di 10 kecamatan, dari, Kukar itu kalau gak salah, 18 kecamatan, sekarang 20 ya Pak, dari 20 kecamatan, berarti 50%, kecamatan, diberikan prioritas, ya ini cukup baik, dan nanti tentu, akan terus berkembang, untuk proses, peningkatan jumlah kecamatan, baik, saya rasa, kita lanjutkan lagi, ke narasumber kita, yang ketiga, dari, Pak Gunawan, selaku, Kepala Bidang Tanaman Pangan, dan Horticultura, Kabupaten Panajam, Pasir Utara, kami persilahkan Pak Gunawan, Baik, terima kasih, waktu yang telah diberikan, pada saya, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang, dan salam sejahtera, untuk kita semua, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian, berbahagia sekali, rasanya, saya bisa bergabung, di acara simposium, pada kesempatan hari ini, tetapi, sebelumnya, saya menyampaikan permohonan maaf, sedihannya, yang menyampaikan materi, pada kesempatan hari ini, Pak Kepala Dinas, Pertanian, Kabupaten Panajam, Pasir Utara, tetapi, pada kesempatan, yang bersamaan ini, beliau ada, tugas yang lain, di Kementerian Pertanian, makanya, saya yang diminta, untuk menyampaikan, hal ini, di hadapan, Bapak Ibu sekalian, tapi, beliau juga, menyampaikan salam, dan taklim, kepada Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi, rasa hormat, saya, berusaha, untuk menyampaikan, apa yang menjadi, presentasinya, beliau, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan, pembangunan, Ibu Kota Negara, yang tepatnya, ada di Kabupaten, Panajam Pasir Utara, khususnya di, Kecamatan Sepaku, Wabil khusus lagi, ada di Desa, Bumi Harapan, atau, Sepaku Empat, dan, senang sekali rasanya, kami diundang, untuk bersama-sama, dalam rangka simposium ini, untuk, membahas beberapa hal, terutama, yang berkaitan dengan, keterdiaan pangan, untuk, seluruh, masyarakat, yang ada di, Ibu Kota Negara, tapi, sebelum saya, lanjutkan pada materi, Pak Kepala, Dinas Pertanian, izinkanlah, saya, penyapa sahabat saya, saudara saya, dari, Desa, Bumi Harapan, ada, dari Desa Bumi Harapan, mohon izin, Bapak Ibu, yang dari Desa Bumi Harapan, ada, oh ada di belakang, iya, berapa orang Pak, satu saja, yang lain, dari Bukit Rayang, satu, dari Sepaku, ada satu, dari Semoy, satu, dua, tiga, empat, lengkap ini ya, Semoy, satu, sampai dengan Semoy, empat, mentawir, ada, Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, saya, kebetulan, di hadapan Bapak Ibu sekalian, menyampaikan, beberapa hal, yang berkaitan, dengan dukungan, kebijakan, peningkatan, produksi, dan produktivitas, komunitas pangan, yang ada di Kabupaten, Panajam, Pasir Utara, untuk itu, saya mohon, dukungan pada Bapak Ibu sekalian, dalam rangka, untuk meningkatkan, produksi, dan produktivitas, nanti bisa, memberikan sumbang sih, sehingga, menjadikan, IKN nanti, merupakan bagian, daripada ikon kita, secara nasional, dan, tidak untuk kemungkinan, ada kontribusi, dari Bapak Ibu sekalian, kemudian, Pak PLT, Direktur, Ketahanan Pangan Pak ya, selamat berjumpa, kembali Pak, saya di sini, mohon maaf, kami kemarin, bertemu di, Dinas Pertanian, eh mohon maaf, di Dinas, Ketahanan Pangan Pak, tapi saya sekarang, pindah Pak, di Dinas Pertanian, jadi baru satu minggu ini Pak, mohon izin, saya untuk menyampaikan, beberapa hal, berkaitan dengan ini, kemudian, apa yang sudah, pesankan Bapak, kepada saya, berkaitan dengan, keamanan pangan, insya Allah akan ditindaklanjuti, kawan saya, di Dinas Ketahanan Pangan, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka, peningkatan produksi, dan produktivitas, tanaman pangan, dan hortikultura, Dinas Pertanian, Dinas Pertanian, Dinas Pertanian, mengacu pada, beberapa hal, yang saya anggap, sebagai isu strategis, mohon maaf, Saudara, operator, barangkali langsung, ke isu strategis, di slide 10, di slide 10, Bapak Ibu sekalian, ini bagian daripada, apa yang menjadi pegahan, kami di dalam, merencanakan kegiatan, program, serta sub kegiatan, yang ada di Dinas Pertanian, yang pertama, isu strategis, yang pertama adalah, ditetapkan undang-undang nomor 7, tahun 2022, tentang pembentukan, kabupaten penajam pasir utara, di Kalimantan Timur, kemudian isu yang kedua, transformasi ekonomi, dalam mendukung, peningkatan kejahteraan masyarakat, kemudian, yang ketiga, perlu, dihitung, dan dirumuskan, strategi luasan, lahan pertanian produktif, dalam wujud kawasan, terstruktur, dan mempunyai, kepastian hukum, yang harus dipertahankan, dalam bentuk, peraturan daerah, tentang lahan pertanian, pangan berkelanjutan, ini bagian daripada, PR berat kami, yang sampai dengan saat, ini progresnya, masih berhenti di tempat, tapi insya Allah, akan segera kami, tindak lanjut di, sedemikian rupa, bagian daripada, tuntutan, keterdian pangan, yang ada di Ibu Kota, negara, Nusantara, kemudian, mengoptimalkan, peran pemerintah, dalam hal, pemberdayaan petani, dari, hulu, ke hilir, kemudian, isu yang selanjutnya, adalah, meningkatkan, pola pertanian, yang terintegrasi, baik tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan, tidak untuk kemungkinan, ini nanti akan kami, tindak lanjuti, dalam bentuk, food estate, food estate, insya Allah, nanti, akan kami siapkan, lahannya, di Kecamatan Babulu, kemudian, di Kecamatan Babulu, ini ada, tiga desa, dengan luasan, sekitar, 1.500 hektare, PKS-nya, hari ini, baru saya bawa, tadi, untuk, Bu Kepala Dinas, pangan, tanaman pangan, di Provinsi Kalimantan Timur, mohon maaf, barangkali ada, keterlambatan, menindak lanjut, di hal ini, kemudian, yang selanjutnya, adalah, mengembangkan, pertanian organik, menuju pertanian, berkelanjutan, untuk memenuhi, tantangan pasar, di masa, mendatang, next, kemudian, dari isu tersebut, kami, wujudkan, dalam bentuk, rencana strategi, dalam bentuk, dokumen, RPGMD, dan, RPGP, di Kabupaten Penacam, Pasir Utara, next, next, lanjut, mas, lanjut, 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 Bapak-Ibu sekalian, dari Renstra tersebut, tertuang, di dalamnya, ada tugas, pokok, dan fungsi, daripada, Dinas, pertanian, Kabupaten Penacam, Pasir Utara, yaitu, memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan, mempertanggungjawabkan, pelaksanaan, urusan pemerintahan, daerah, di bidang, pertanian, next, next, kemudian, dari itu, dijabarkan dalam, banyak hal, baik dalam visi, maupun misi, dari Dinas, Pertanian, Kabupaten Penacam, Pasir Utara, Bapak-Ibu sekalian, dalam, mencapai sasaran, ataupun tujuan ini, ternyata, ada beberapa kendala, tantangan, yang memang, harus dihadapi, dan untuk dipecahkan, secara bersama-sama, tantangan, dan kendala ini, yang pertama adalah, dalam hal, pengambilan kebijakan, pertanian ditempatkan, sebagai sektor, prioritas, bukan sektor, priotas, jadi hanya ditempatkan, sebagai sektor, pendukung saja, ini, barangkali, bagian daripada, PR terberat kami, untuk menjadikan, pertanian ini, menjadikan, bagian daripada, sektor, prioritas, karena bagian daripada, penyangga, Ibu Kota Negara, yang, notabene, apa yang menjadi, kebutuhan, Ibu Kota Negara, nanti, konon katanya, prioritas pertama, yang memenuhi, kebutuhan itu, adalah Kabupaten Penajam, Pasir Utara, kemudian, yang kedua adalah, Kabupaten, Kutai, Kartanegara, ini harapan, kita, nanti rekan-rekan, yang ada, baik pelaku utama, pelaku usaha, yang ada di Kabupaten Penajam, Pasir Utara, untuk mengambil peran, dan ini, dicarikan sebagai, peluang, untuk kita semua, kemudian, yang kedua, adanya tantangan, pertumbuhan ekonomi hidup, tingginya permintaan, terhadap berbagai jenis makanan, dan bahan baku, pertanian di seluruh, dunia, jadi, istilahnya, ada kompetitornya, selain kita, sebagai manusia, tetapi, ada kompetitor kita, dalam, memanfaatkan, sumber pangan, ini menjadikan, bagian daripada, hal yang terpenting, untuk kita semua, untuk kita sikapi, kemudian, adanya dampak, negatif, dari, global, warming, Bapak Ibu sekalian, ini sudah, bukan rahasia, umum lagi, bahwasannya, global warming, bagian daripada, yang harus kita hadapi, kemudian, bagaimana caranya, kita, kita untuk bisa, menciat-sati, apa yang disebut, dengan global warming ini, dengan kebijakan-kebijakan, yang lebih, lebih baik, bisa, menghadapi, situasi yang sulit, ini, menjadikan peluang, untuk kita semua, kemudian, yang terakhir, adalah, kurang, berkembangnya, industri, pasca panen, Bapak Ibu sekalian, kalau berkaitan, dengan industri, pasca panen, betul, barangkali, nanti bisa ditanya, pada pelaku utama, dan pelaku usaha, yang ada di Kabupaten, Panajam Pasir Utara, karena, bagian daripada, PR terbesar kita, dalam rangka, untuk, meningkatkan, posisi tawar, hasil pertanian, kita, yang selama ini, sebagian besar, memang masih, jadi, incaran, jadi komoditas, Kalimantan Selatan, serta kabupaten-kabupaten, yang lain, sehingga, perlu, perlunya, pelaku utama, dan pelaku usaha, di bidang pertanian, dalam rangka, hilirisasi, terutama, dalam, mengembangkan, industri, pasca panen, Bapak Ibu sekalian, kemudian, pada beberapa, waktu yang lalu, seingat saya, pada saat, sekian, dan terima kasih banyak, yang telah menonton, sampai selesai, semoga video ini, dapat menambah, wawasan bagi, para besti sekalian, masa nonton doang, tapi enggak subscribe, cuaks, sub indo by broth3rmax, Terima kasih.